Asmara berdarah, jilid 09. Menjelang senjata kek dan nenek iblis itu tiba di luar pintu gerbang sarang kek jiupang. Sebagai rumah perkumpulan persilatan, tempat itu dikelilingi tembok tebal seperti benteng ada pun di luar pintu gerbang yang besar itu dijaga oleh beberapa orang pemuda anggota kek jiupang. Ketika mereka sampai di sana, dua orang datu kaum sesat itu tidak berani sembarangan bergerak. Keduanya sudah cukup lama mengenal perkumpulan ini hingga maklum bahwa perkumpulan itu dipimpin oleh Song Pak Lun yang lihai bukan main, terutama sekali dua tangan baja yang telah dilatihnya secara sempurna itu. Mereka tahu bahwa perkumpulan ini juga memiliki murid atau anggota yang puluhan orang jumlahnya. Maka keduanya lalu menghampiri pintu gerbang, hendak bertindak secara terbuka sebab bagaimanapun juga, mereka merasa berada pada pihak pemerintah yang menghadapi pemberontak, jadi tentu saja mereka berdua merasa mendapat angin. Ternyata bahwa kedatangan mereka itu sudah dinanti oleh tuan rumah. Buktinya, ketika mereka sampai di depan pintu gerbang, tiba-tiba saja muncul seorang laki-laki tua berusia kurang lebih 60 tahun, gagah perkasa dan bertubuh kokoh kuat serta sikapnya tenang dan angker. Inilah Song Pak Lun sendiri, ketua Kang Jiupang yang agaknya tidak ingin menerima tamu yang sudah membunuh delapan orang anak buahnya itu di dalam rumah, melainkan hendak menerimanya di luar tembok pintu gerbang. Di samping kanan kirinya berjalan dua orang kakek yang tadi menyamar sebagai pelukis dan penyair, yang berhasil menyelamatkan diri untuk membawa berita yang sangat pahit itu, yaitu bahwa bukan saja tugas anak buah Kang Jiupang untuk menculik kaisar sudah gagal, bahkan delapan orang anak buah perkumpulan mereka tewas secara mengerikan dalam tangan dua orang datuk sesat. Sejenak kedua belah pihak hanya saling pandang saja. Sempak Lun tidak menunjukkan kedukaan atau kemarahan berhubung dengan kematian murid-muridnya dan kegagalan usahanya. Sejak kapan kah kowe pian hekmor dan hwa hwa kuiboh menjadi antek pembesar lalim liu taikam demikian sambutan songpek Lun ketika kedua orang iblis itu nampaknya tidak sabar lagi. Kakek dan nenek itu melirik ke depan dan kanan kiri, melihat betapa ketua Kang Jiupang itu diikuti oleh murid-murid kepala dan juga semua murid yang jumlahnya tak kurang dari lima puluh orang. Semua murid atau anggota Kang Jiupang itu kelihatan amat marah dan mendendam kepada mereka berdua. Dengan sikap tenang tapi mengejeko waipian hekmor melolos pecut bajanya, kemudian memutar-mutar senjata itu dengan sikap menantang sekali, baru dia berkata, dan sejak kapan Kang Jiupang menjadi gerombolan pemberontak? Hem, sejak kapan datuk-datuk kaum sesat bersikap sebagai patriot sejati kembali song Pak Lun bertanya. Orang si song, tidak usah banyak membuka mulutmu yang busuk tiba-tiba hwa hwa kuiboh yang memang wataknya galak itu memaki, engkau memusuhi kaisar atau tidak, itu bukan urusan kami. Akan tetapi ketahuilah, kami menerima tugas dari siang koan lojin untuk melindungi kaisar dan untuk membasmi Kang Jiupang. Sekarang terserah padamu, engkau hendak menyerahkan nyawa secara baik-baik ataukah kami harus menggunakan kekerasan sambil berkata demikian, nenek itu mencabut pedangnya. Wajah song Pak Lun menjadi pucat sebentar, kemudian berubah merah sekali, sepasang matanya lebar terbelalak dan seperti mengeluarkan api. Tadi dia terkejut sekali mendengar disebutnya narnas yang koan lojin. Ternyata si iblis buta itu benar-benar sudah keluar dari sarangnya untuk mengacau dunia. Dan dia marah mendengar kesombongan nenek itu. Kami adalah orang-orang gagah dan sampai mati pun kami menjunjung kegagahan. Jika kami mengandalkan banyak orang mengeroyok kalian, kami akan merasa malu walaupun memperoleh kernenangan. Hekmo dan kuibo, majulah hadapi aku satu lawan satu. Bila aku kalah, aku akan menyerahkan nyawa dan akan membubarkan Kang Jiupang, Akan tetapi kalau kalian kalah, kami akan menggunakan kepala kalian untuk menyembahyangi arwah delapan orang murid kami. Kuai Pian Hekmo hanya tertawa mengejek. Akan tetapi Hwa 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 Kuibo yang lebih cerdik dan sudah tahu akan kelihayan ketua perkumpulan ini, lalu berseru, kami datang berdua sebagai utusan, maka mati hidup harus kami lakukan bersama. Karena itu kami berdua hendak maju bersama, dan engkau boleh memilih seorang jagoan lagi dari perkumpulan pemberontak ini untuk membantumu melawan kami berdua. Secara diam-diam Kuai Pian Hekmo merasa girang karena kecerdikan temannya ini telah menempatkan mereka di atas. Dia pun tahu bahwa orang paling melihai dari Kang Jiupang adalah ketua itu sendiri. Melawan ketua itulah yang berat. Apabila mereka berdua maju bersama, maka ketua itu terpaksa harus memilih seorang muridnya untuk membantu. Dan kepandaian seorang murid tidak ada artinya bagi mereka berdua. Apabila pembantu itu sudah roboh maka berarti mereka berdua akan mengeroyok seng ketua dan tentu mereka akan dapat menang. Sengpaklun juga merasa tersudut dengan alasan Hwa Hwa Kuibo yang bukannya tidak masuk akal ini. Seorang di antara dua seniman tua tadi melangkah maju lantas berkata, Pangcu, biarlah saya yang membantu Pangcu menandingi mereka. Akan tetapi Sengpaklun segera menggelengkan kepala. Dua orang seniman itu adalah murid-murid utama yang memiliki ilmu kepandaian paling tinggi di antara murid-muridnya. Akan tetapi tingkat mereka belum ada tiga perempatnya, maka dia pun tahu bahwa kalau dia membiarkan seorang di antara mereka maju, hal itu hanya berarti membiarkan mereka maju mengantar nyawa saja. Tidak, usahanya memang telah gagal namun dia harus menghadapi kegagalannya secara jantan. Kalau perlu dia akan mengorbankan nyawa. Tidak boleh dia membiarkan seorang murid lain terbunuh lagi sesudah ada delapan orang yang tewas. Aku akan maju sendiri menghadapi hakmu dan Kuibo katanya dengan tegas. Tidak adil apabila satu orang melawan dua orang. Akulah yang akan membantu ketua Kang Jiupang mendadak terdengar suara orang disusul berkelebatnya bayangan orang, dan dua orang iblis itu terkejut ketika mengenal yang datang ini adalah pemuda tampan yang pernah mereka perebutkan. Dengan pakaiannya yang sederhana kedodoran sehingga nampak aneh, disertai senyum yang ramah dan sepasang matanya yang bersinar tajam, pemuda itu sudah berdiri di situ sambil memandang kepada dua orang datuk sesat. Kau! Ah, jangan lancang, orang muda, bukankah engkau ingin menjadi muridku Hwa 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 Kuibo yang agaknya sudah tergila-gila kepada pemuda itu memujuk dengan suara merayu. Tunggulah, aku membasmi Kang Jiupang ini lebih dulu, baru engkau ikut denganku bersenang-senang. Pemuda itu tertawa. Sayang seribu sayang, kuibo, tetapi kedokmu itu amat mengerikan hatiku. Bukalah dulu kedokmu agar aku dapat melihat bagaimana macamnya mukamu. Pemuda itu agaknya sengaja mengeluarkan kata-kata ini untuk menggoda dan mengejek, karena tak ada hal lainnya yang lebih memanaskan hati Hwa 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 Kuibo daripada kalau orang bicara tentang mukanya dan kedoknya. Bocah keparat, ku cabut lidahmu bentak nenek itu dengan marah. Sementara itu, Seng Pak Lun memandang tajam kepada pemuda yang baru datang, dan ketika murid kepala yang berdiri di belakangnya membisikkan bahwa pemuda inilah yang pernah membantu kedua orang iblis itu menyelamatkan Kaisar dan merobohkan seorang murid Kang Jiupang, Tentu saja hatinya penuh curiga dan kemarahan. Tidak mungkin pemuda yang sudah membantu dua orang iblis itu kini hendak membantu Kang Jiupang menghadapi mereka. Ini tentu sebuah tipuan atau siasat pihak lawan. Kaum sesat terkenal curang dan tidak segan mempergunakan akal-akal licik. Kang Jiupang, tidak pernah mengharapkan bantuan orang luar, dan engkau orang muda malah masih ada perhitungan yang belum beres dengan kami bentaknya. Pemuda itu menoleh kepadanya dan menarik nafas, lantas menjura. Maaf, Pangcu. Aku pernah merobohkan muridmu karena melihat murid-muridmu hendak mengganggu Kaisar. Akan tetapi setelah ku selidiki tadi, baru aku tahu apa dasarnya. Biarpun aku sendiri tidak menyetujui keu caramu, akan tetapi baru ku ketahui bahwa Kang Jiupang bukan golongan jahat. Maka, untuk menebus kesalahanku, aku hendak membantu Kang Jiupang. Hem ketua yang keras hati itu menjelak. Kalau tidak ada campur tanganmu, tentu usaha kami sudah berhasil dan murid-murid kami tidak ada yang tewas. Kami tidak dapat menerima bantuan orang yang telah mencelakakan kami. Pemuda itu agaknya maklum bahwa dalam saat seperti itu, banyak bicara juga tidak ada gunanya. Ketua Kang Jiupang itu agaknya bukan hanya bertangan baja, akan tetapi juga berwatak baja yang keras. Maka dia pun menggerakkan kedua pundaknya. Terserah, kalau tidak boleh membantu aku pun tidak akan membantu kalian. Akan tetapi, aku sendiri masih mempunyai perhitungan dengan kedua iblis ini yang harus ku bereskan sekarang juga. Hei, ii, kuipian hekmor dan hwa-hwa kuibo, ku tantang kalian untuk maju melawan aku. Kalau kalian tidak berani, maka perkara ini akanku sudahi kalau kalian suka membuntungi lengan kanan masing-masing dan memberikannya kepada aku. Mendengar ucapan yang adanya memandang rendah sekali ini, ketua Kang Jiupang dan semua anak buahnya terkejut. Bahkan kakek dan nenek iblis itu sendiri terbelalak, lebih kaget daripada marah. Ada seorang muda yang berani mengeluarkan ucapan seperti itu. Sungguh kurang ajar, terlalu menghina. Pemuda itu memang sengaja mengeluarkan kata-kata yang nadanya memandang rendah untuk memaksa dua orang iblis itu menandinginya, atau setidak-tidaknya salah seorang di antara mereka agar lawan ketua Kang Jiupang menjadi ringan. Dan usahanya ini berhasil baik. Dua orang datuk sesat itu marah sekali, merasa dipandang rendah sekali. Maka terdengar suara menggereng keras seperti seekor harimau terluka lantas terdengar suara meledak nyaring ketika pecut baja di tangan Kowai Pian Hekmo menyambar dasyat ke arah kepala pemuda itu. Ujung cambuk baja yang panjang itu dipasangi paku besar dan kini paku itu meluncur ke arah pelipis si pemuda yang dianggap sombong dan bermulut besar. Eh, haha, luput pemuda itu mengejek sambil menggerakkan kepalanya mengelak. Muut, singgah. Paku di ujung pecut itu lewat beberapa senti saja di pinggir kepala pemuda yang nampak begitu tenang dan menghadapi kakek iblis itu sambil tersenyum-senyum. Tar-tar-tar-tar. Pecut itu meledak-ledak dan menyambar-nyambar, akan tetapi pemuda itu tetap tenang saja, menghindar ke kanan-kiri dengan gerakan yang indah dan mantap. Demikian yakin gak akan dirinya sendiri sehingga gerakannya tidak terlihat gugup, akan tetapi ujung pecut yang nampaknya seperti akan mengenai dirinya itu selalu luput. Wah, tidak kena lagi, Hekmo dia berulang-ulang mengejek. Seng Pak Lun bukanlah seorang yang bodoh. Biarpun dia keras hati dan memiliki harga diri yang tinggi, namun dia cukup cerdik. Dia tadi telah menolak bantuan pemuda itu, dan kalau kini pemuda itu berkelahi melawan Kowe Pian Hekmo, hal itu adalah urusan mereka berdua sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Kek Jiupang. Namun hal ini tentu saja amat menguntungkan dirinya karena dengan terlibatnya Hekmo dalam perkelahian melawan pemuda itu yang dia lihat mempunyai gerakan cukup hebat, maka kini dia hanya tinggal menghadapi Hwa Hwa Kuibo seorang, jadi tidak begitu berat jika dibandingkan dengan melawan dua orang datuk sesat itu bersama. Hwa 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 Kuibo, lihat seranganku bentaknya. Dan dia pun telah menerjang maju dengan tamparan tangannya. Sepasang tangan ketua Kek Jiupang ini, dari siku ke bawah, telah berubah warnanya menjadi persis warna besi baja dan mengkilat pula. Ketika tangan kiri itu menampar, bunyinya berdesing dan amat panas ketika menyambar ke arah muka Hwa Hwa Kuibo. Nenek ini maklum akan ampuhnya tangan baja ketua Kek Jiupang itu, karena itu dia pun cepat mengelak dan membalas dengan tusukan pedangnya ke arah lambung lawan. Terangok! Nenek berkedok itu terkejut sekali. Ternyata ketua Kek Jiupang itu berani menangkis pedangnya dengan tangan kosong dan ketika pedang itu bertemu dengan tangan kanan songpaklun, terdengar bunyi nyaring seakan-akan pedangnya bertemu dengan legam dan mengeluarkan percikan bunga api, bahkan tangan kanan yang memegang pedang itu terasa tergetar hebat. Sekarang dia baru tahu bahwa nama songpaklun sebagai ketua perkumpulan tangan baja sungguh bukan nama kosong laka, maka nenek ini pun lalu memutar pedangnya dan mengeluarkan semua ilmunya untuk menghadapi lawan yang tangguh ini. Terjadilah perkelahian yang amat seru dan mati-matian di antara mereka, ditonton oleh para anggota Kek Jiupang dengan hati tegang. Tetapi, ketegangan yang mencul karena perkelahian antara ketua Kek Jiupang melawan HWA-HWA Kuibo mengendur banyak pada waktu mereka menyaksikan perkelahian antara Kewaipian Hekmo dan pemuda tampan yang masih terus tersenyum-senyum itu. Bahkan para anggota Kek Jiupang kadang-kadang tak bisa menahan gelap tawa mereka melihat kelucuhan pemuda itu menghadapi lawannya, di samping mereka menjadi terheran-heran, bahkan demikian kagum sampai bengong. Pemuda itu sungguh-sungguh memiliki gerakan yang amat lincah. Ia tidak mengandalkan kecepatan saat menghadapi cambuk baja lawan, melainkan mengandalkan gerakan kaki yang demikian indah dan mantap. Kedua kakinya bergerak ke depan belakang, kanan dan kiri demikian indah dan mantapnya hingga tubuhnya dapat selalu terhindar dari sambaran ujung pecut baja. Kadang-kadang dia mencertawakan lawannya. Wah, luput lagi, Hekmo. Pakumu sudah usang, ganti saja dengan yang baru. Singa. Wir. Singa. Nah, tidak kena lagi. Gerakanmu terlampau lemah. Apa kau belum makan? Kalau lapar jangan bertanding silat, nanti masuk angin. Muut. Singa. Apa kubilang, luput lagi. Keparat kakek itu memaki dan memutar cambuk bajanya lebih cepat lagi. Cambuk itu sendiri lenyap bentuknya, berubah menjadi gulungan sinar yang menyambar-nyambar dengan dasyatnya. Akan tetapi tiba-tiba saja pemuda itu membentak, suaranya demikian keras mengejutkan. Perlahan dulu. Kakek itu pun menjadi terkejut dan rasa kaget ini mengurangi kecepatan gerakannya dan tahu-tahu ujung cambuknya yang dipasangi paku itu telah tertahan dan terjepit oleh dua jari tangan kiri pemuda itu, yaitu ibu jari dan telunjuknya. Semua orang memandang kagum. Sungguh amat berani perbuatan pemuda ini, menjepit ujung cambuk yang demikian ampuhnya dengan jari tangan saja. Akan tetapi Kowai Tianhemo sendiri kaget dan marah, juga diambia maklum bahwa biarpun masih muda, lawannya ini benar-benar tak boleh dipandang ringan. Dia lalu mengerahkan tenaga membetot untuk melepaskan ujung cambuknya dari jepitan tangan pemuda itu, namun ujung cambuk itu tertahan kuat-kuat di dalam jepitan. Sinkang yang luar biasa kuatnya, pikir Hemo. Pantas saja pemuda ini tadi berani mengeluarkan kata-kata sombong, ternyata bukan bualan belaka dan memang pemuda ini berisi. Dia kembali mengerahkan tenaga sambil menarik dan tiba-tiba. Sehingga pemuda itu melepaskan jepitan jarinya. Tentu saja paku di ujung cambuk itu meluncur amat cepatnya ke arah orang yang menariknya. Wah, hampir saja muka Hemo termakan oleh paku di ujung cambuknya sendiri kalau dia tidak cepat-cepat mengangkat tangannya ke atas dan mengelak. Mukanya yang hitam berubah agak pucat. Nyaris dia menjadi korban senjatanya sendiri. Nah, apa ku bilang? Jangan main-main dengan segala cambuk dan paku yang tidak ada gunanya. Salah-salah hidungmu sendiri yang nantinya terpaku pemuda itu mengejek dan beberapa orang anggota Keg Jiupang bersorak. Kini wajah Hemo berubah merah. Baru lasan jurus saja dan dia sudah hampir celaka. Hatinya menjadi sangat penasaran. Orang muda, beritahukan namamu supaya aku tahu dengan siapa aku bertanding. Pemuda itu tersenyum. Eh, mengapa tanya-tanya nama segala? Apakah kau hendak menarik aku sebagai mantu? Wah, jelas ku tolak jika mukanya seperti mukamu, Hemo. Tapi biarlah, supaya engkau tidak mati penasaran dan tahu siapa yang mengalahkanmu. Aku si Cia bernama Hui Song. Dari perguruan mana? Cerwet. Memangnya kita ini kongkau, ngobrol, atau sedang bertanding? Hayo leka selanjutkan permainan cambuk bajamu yang jelek itu pemuda yang bernama Cia Hui Song itu mengejek. Bocah sombong kau WPN Hekmo memaki dan memutar cambuknya. Tar-tar-tar lalu cambuk meluncur ke bawah, mengarah ke ubun-ubun kepala Cia Hui Song. Akan tetapi sekali ini Hui Song tidak mengelak, melainkan menggerakkan tangan kirinya ke atas kepala dan ketika paku di ujung cambuk itu meluncur turun, dia menggunakan jari tangannya untuk mencetik. Tring dan paku itu terpental ke arah penyerangnya. Tentu saja kau WPN Hekmo terkejut sekali dan kembali menghujankan serangan. Akan tetapi terdengar suaranya ring-ting-ting-ting pada waktu Hui Song menyambut paku itu dengan jentikan jari-jari tangan, bahkan dia pun segera membalas dengan tamparan-tamparan yang sedemikian kuatnya hingga angin pukulannya saja membuat rambut serta baju lawannya berkibar-kibar dan dalam beberapa gebrakan saja Hekmo terhuyung dan terdesak. Kini Hekmo baru benar-benar terkejut dan maklum bahwa kalau dilanjutkan, akhirnya dia akan celaka di tangan bocah yang menjadi lawannya itu. Tentu saja dia merasa sangat penasaran dan malu. Ia memperebutkan bocah ini dengan Hwa Hwa Kwi Bo untuk menjadi muridnya tetapi siapa kira, bocah ini malah mempunyai kepandayan sedemikian hebatnya sehingga dia yang ingin menjadi gurunya pun tidak mampu menandinginya. Sementara itu, Hwa Hwa Kwi Bo dengan pedangnya juga kewalahan dan kerepotan dalam menghadapi sepak terjang ketua Kang Jiupang dengan kedua tangan bajanya itu. Tangan kanannya yang memegang pedang juga terasa sangat lelah karena setiap kali bertemu dengan tangan baja lawan, pedangnya terpental dan tangannya tergetar. Maka, ketika Kowai Pian Hekmo berteriak, Kwi Bo, mari kita pergi dia pun tidak menanti sampai ajakan itu diulang dua kali. Dia pun tahu bahwa jika perkelahian ini dilanjutkan, lambat launda akan kalah melawan ketua Kang Jiupang. Cepat tangan kirinya mengebut dan jarum beracun menyambar ke arah lawan. Sempet lun maklum akan bahayanya jarum-jarum itu, maka dia pun cepat mengelak mundur sambil memergunakan kedua tangannya yang kebal seperti besi baja itu untuk menyampoki jarum-jarum hingga senjata-senjata rahasia itu runtuh semua ke atas tanah. Kesempatan itu dipergunakan oleh Hwa 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 Kwi Bo untuk meloncat dan melarikan diri, mengejar Kowai Pian Hekmo yang sudah lari terlebih dulu tanpa dikejar oleh Chia Hui Song yang hanya berdiri bertolak pinggang sambil tertawa melihat lawannya mengambil langkah seribu. Pemuda itu kemudian menghadapi Song Pak Lun dan menjura. Seng Pangcu, sekali lagi maafkan salah duga yang membuat aku pernah merobohkan muridmu karena aku hanya bermaksud menolong kaisar yang diancam dan ditodong oleh muridmu. Dan ku harap saja Pangcu bersama seluruh anggota Keg Jiupang cepat-cepat pergi meninggalkan tempat ini. Perbuatan para anggota Keg Jiupang dianggap sebagai pemerontak. Aku tidak akan merasa heran kalau sebentar lagi datang pasukan untuk menangkap ataupun membasmi Keg Jiupang. Seng Pak Lun menarik napas panjang. Kami mengerti dan bagaimanapun juga, terima kasih atas bantuanmu. Orang muda, engkau sucia dan ilmu silatmu tinggi. Entah apa hubunganmu dengan Chia Tai Hiap, ketua Chin Ling Pai? Kui Song tersenyum dan mukanya menjadi merah. Aku tidak pernah memamerkan dan memperkenalkan orangtuaku, akan tetapi baiklah kepadamu aku berterus terang bahwa dia adalah ayahku. Ah para anggota Keg Jiupang berseru kaget. Ternyata pemuda ini adalah putra ketua Chin Ling Pai? Pantas saja demikian lihai. Aku mengerti bahwa kami tidak akan menyebut dan menyeret namamu ke dalam urusan kami, Chia Tai Hiap, kata ketua Keg Jiupang itu. Terima kasih, aku yakin akan kebijaksanaan Pang Cu. Aku sendiri tidak takut jika terseret, hanya saja ayah tentu akan marah sekali kalau sampai Chin Ling Pai terlibat. Nah, selamat berpisah, Pang Cu, harap saja engkau dengan semua anggotamu bisa meloloskan diri dari kejaran pasukan pemerintah. Chia Hui Song lalu pergi dan Song Pak Lun dengan tergesa-gesa lalu berkemas. Tak lama kemudian, pada hari itu juga, seluruh anggota Keg Jiupang berikut keluarga mereka pergi meninggalkan kota Chin An. Ketika pasukan pemerintah datang menyerbu, mereka hanya menemukan sarang yang kosong karena semua burungnya telah terbang pergi entah kemana. Chia Hui Song adalah putera ketua Chin Ling Pai, dan pada waktu itu, yang menjadi ketua Chin Ling Pai adalah seorang pendekar gagah perkasa bernama Chia Kong Liang yang telah berusia 50 tahun. Para pembaca kisah pendekar sadis tentu sudah mengenal nama Chia Kong Liang ini. Pendekar ini menikah dengan seorang gadis gagah perkasa putera seorang datuk sesat yang sudah mencuci tangan dan merubah jalan hidupnya di atas jalan bersih. Ayah mertuanya adalah Tung Hai Sian Bin Motu yang tinggal di kota Cheng Tao di Provinsi Santung. Pada waktu masih menjadi datuk, Bin Motu ini berjuluk Tung Hai Sian, Dewa Lautan Timur, dan dia adalah seorang bangsa Jepang yang nama aslinya Minamoto. Tung Hai Sian hanya mempunyai seorang anak perempuan yang berjiwa gagah dan tidak suka melihat ayahnya menjadi datuk kaum sesat. Putrinya ini yang bernama Biao dan memakai Shibin, akhirnya menikah dengan Chia Kong Liang yang pada waktu itu adalah putera ketua Chin Ling Pai. Chia Kong Liang hidup rukun dan saling mencinta dengan Bin Biao dan mereka memiliki seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Chia Hui Song, yang kini sudah berusia 21 tahun. Setelah ayahnya meninggal dunia, Chia Kong Liang membangun kembali Chin Ling Pai sebagai ketuanya dan semenjak itu, di bawah pimpinannya dan dibantu oleh istrinya, Chin Ling Pai menjadi semakin kuat dan terkenal. Di dalam mendidik dan melatih murid-murid Chin Ling Pai, Chia Kong Liang bersikap sangat keras sehingga di antara murid-muridnya banyak yang jadi. Tentu saja puterannya sendiri digemblengnya dengan tekun sehingga Chia Hui Song telah mewarisi ilmu-ilmu Chin Ling Pai dari ayahnya, bahkan mewarisi juga ilmu-ilmu dari ibunya yang memiliki ciri khas. Sejak kecil pemuda ini berada di Chin Ling Pai yang berpusat di pegunungan Chin Ling San, dan memiliki watak yang lincah gembira sekali, jauh berbeda dengan ayahnya yang sejak muda berwatak keras, pendiam dan serius, bahkan agak angkuh dan tinggi hati. Agaknya Hui Song menuruni watak ibunya yang lincah gembira, dan memiliki jiwa petualang sebab sejak kecil anak ini suka bermain-main sendiri di tempat-tempat yang sepi dan berbahaya sehingga seringkali mendapat teguran dan hukuman keras dari ayahnya. Namun dia tidak pernah merasa jerat, apalagi karena dilindungi ibunya sehingga akhirnya ayahnya merasa bosan sendiri kemudian membiarkan puteranya tumbuh menjadi seorang pemuda yang watak nyari yang gembira, bengal sekaligus juga aneh, mengenakan pakaian senaknya saja tak pernah kelihatan rapi. Dia hadir di puncak bukit perahu adalah untuk mewakili ayahnya dan Chin Ling Pai, akan tetapi seperti juga para pendekar lain yang mendengar berita dari para murid Pek Ho Pai bahwa pertemuan itu dibatalkan, dia pun meninggalkan tempat itu dan sebelum pulang ke Chin Ling Pai dia melancong dulu sampai ke Chin An di mana akhirnya secara kebetulan dia berhasil menyelamatkan Kaisar Dia kemudian berbalik membantu Kek Jiupang menghadapi dua orang kakek dan nenek iblis. Sesudah memberi nasihat kepada Kek Jiupang agar cepat-cepat meninggalkan Chin An, Hui Song sendiri langsung pergi dari kota itu. Dia pun merasa khawatir kalau-kalau pihak pemerintah tahu bahwa dia adalah putera ketua Chin Ling Pai. Bantuannya terhadap Kek Jiupang tadi sungguh berbahaya kalau diingat dua orang iblis itu ternyata adalah kaki tangan pemerintah pula. Dia sendiri masih merasa bingung akan segala peristiwa yang dialaminya. Kaisar akan diculik oleh kumpulan pendekar Kek Jiupang, ada pun orang-orang macam Kowe Pian Hek Mor dan Hwa Hwa Akwibo malah melindungi Kaisar. Apakah dunia ini sudah terbalik? Apakah kini para pendekar memusuhi Kaisar sedangkan para penjahat malah membelanya? Memang pemuda ini tidak begitu mempedulikan urusan pemerintahan, maka dia pun tidak tahu akan apa yang terjadi di istana, tidak tahu bahwa para datuk susat itu sesungguhnya bukan mengabdi terhadap Kaisar akan tetapi terhadap pembesar lalim yang memperoleh kesempatan menguasai pemerintahan melalui Kaisar muda yang lemah. Pada keesokan harinya, Hui Song sudah pergi jauh dari Chin An menuju ke selatan. Dia harus pulang ke Chin Lingsan untuk melaporkan kepada ayahnya tentang kegagalan atau pembatalan pertemuan para pendekar itu, juga tentang keandahan yang dialaminya di kota Chin An. Sebelum dia turun tangan membantu Kek Jiu Pang, dia sudah melakukan penyelidikan kilat di Chin An tentang perkumpulan itu dan memperoleh kenyataan bahwa Kek Jiu Pang adalah perkumpulan pendekar yang dihormati dan dipuji oleh rakyat. Itulah mengapa dia tanpa ragu-ragu cepat pergi ke Kek Jiu Pang dan melihat perkumpulan itu didatangi oleh dua iblis, dia pun segera membantu. Siang hari itu matahari sangat terik dan semalam Hui Song sudah melakukan perjalanan tanpa berhenti, maka dia merasa lelah dan duduklah pemuda ini mengasuh di luar sebuah hutan. Melibat adanya sebuah gubuk di pinggir jalan, dia pun lalu naik ke gubuk kecil itu untuk berteduh. Di bawah naungan daun-daun petohonan serta atap gubuk sederhana yang menciptakan tempat teduh dan sejuk dengan adanya angin semilir, membuat Matt mengantuk sekali. Hui Song segera tertidur sesudah dia merebahkan diri terlentang di atas nyaman bambu di gubuk itu. Dia tertidur amat nyenyak dan nikmatnya. Kita condong beranggapan bahwa segala kenikmatan yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan ini haruslah diadakan dan saranannya berada di luar diri kita. Bila mau makan enak harus membeli masakan-masakan yang mahal harganya, kalau ingin tidurnya harus berada di dalam kamar yang lengkap dan dengan perabot serba halus dan mahal, dan sebagainya. Pendeknya syarat mutlak supaya dapat menikmati hidup adalah adanya benda-benda berharga yang hanya bisa didapatkan dengan uang. Akan tetapi, benarkah demikian adanya? Kita melihat petani sederhana yang sesudah bekerja keras di ladang dapat menikmati makanannya yang amat sederhana, dengan kenikmatan yang tidak dibuat-buat. Kenapa demikian? Karena badannya sehat dan batinnya tenteram, karena dia sehat lahir batin. Kesehatannya bekerja dengan wajar, membuat perutnya lapar setelah dia kelelahan dan ini menciptakan selera dan nafsu makan yang membuat apa saja menjadi terasa nikmat olehnya. Kita melihat petani yang sama pada waktunya akan dapat tidurnya, hanya bertilamkan tikar atau bahkan rumput saja, juga hal ini bisa terjadi karena dia sehat lahir batinnya. Sebaliknya, kita pun dapat melihat orang yang kaya raya tanpa banyak bekerja menjadi malas, makan tidak terasa enak meskipun menghadapi hidangan yang mahal-mahal dan banyak macamnya. Kita melihat orang kaya yang sama gelisah di atas tempat tidurnya yang empuk dan bertilamkan sutera di dalam sebuah kamar seperti istana, sukar dapat memejamkan matu dan tidak dapat lagi menikmati rasanya tidurnya. Jelaslah bahwa sumber kenikmatan hidup terdapat di dalam diri kita sendiri lahir batin. Jika lahir batin kita sehat kita akan dapat menikmati hidup. Badan sehat berarti tidak ada gangguan penyakit. Batin sehat berarti tidak ada gangguan pikiran. Namun sungguh teramat sayang. Kita lebih senang mengobati gangguan lahir batin itu daripada menjaganya. Kita hidup tidak sehat, makan minum tanpa ingat kesehatan, setiap hari ada gangguan kesehatan badan yang harus kita atasi dengan pengobatan-pengobatan. Lalu kita membiarkan hati dan pikiran terganggu setiap hari yang ingin kita atasi pula dengan hiburan-hiburan. Walaupun hanya di dalam gubuk riuk bertilamkan anyaman bambu yang kasar, di tepi sebuah hutan yang sungi, akan tetapi Hui Song dapat tidur dengan nyenyak, benar-benar nyenyak sehingga tidak membutuhkan waktu tidur lama. Tidur 2-3 jam saja rasanya sudah ketinyangan dan puas sekali, sudah dapat melenyapkan segala letih dan kantuk. Tuk mendada ada sesuatu yang jatuh menimpadahinya. Hanya sebuah benda kecil menimpadahi, akan tetapi cukuplah untuk menggugah Hui Song dari tidurnya. Sebagai seorang pendekar yang terlatih, begitu terbangun dia pun langsung waspada dan siap menghadapi bahaya yang mengancam. Badannya sudah sangat peka seperti badan binatang liar yang hidup di hutan, seperti burung yang selalu waspada meskipun dalam keadaan sedang tidur. Suara tak wajar dari belakang gubuk itu cukup membuat Hui Song sadar sepenuhnya. Berak. Gubuk itu jebol, ambrol dan runtuh, dan seperti seekor burung saja, Hui Song berhasil melesat keluar dari dalam gubuk sebelum dia turut terbanting dan tertindih. Ketika dia turun ke atas tanah dan membalikan tubuhnya, dia melihat di situ telah berdiri tiga orang tua yang tertawa-tawa. Mereka ini bukan lain adalah Kowe Pian Hekmo, Hwa 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 Kui Bo dan seorang kakek lagi yang tubuhnya amat menyeramkan. Seorang kakek yang tinggi besar seperti raksasa, dan melihat perawakan ini, walaupun baru sekali bertemu dengan makhluk ini, Hui Song yang telah banyak mendengar tentang para iblis di dunia sesat, segera dapat menduga bahwa dia berhadapan dengan seorang pentolan Capsa Kui yang kabarnya memiliki ilmu kepandayan sangat mengerikan, yaitu Totei E. Kui. Maka dia pun bersikap waspada, sungguh pun mulutnya bergerak membuat senyum mengejek ke arah Hekmo dan Kui Bo yang tertawa-tawa itu. Wah, kiranya Kowe Pian Hekmo dan Hwa 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 Kui Bo. Apakah kalian berdua belum puas mendapat hajaran tempoh hari dan sekarang datang mencariku untuk minta tambahan? Mendengar ejekan ini Kowe Pian Hekmo dan Hwa 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 Kui Bo menjadi marah sekali. Bocah sombong, kami datang menegih hutang berikut bunganya kata Hwa 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 Kui Bo sambil menubruk maju dan menggerakkan tangan kiri mencengkeram ke arah kepala Hwa 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 H Kakek ini pun tidak menggunakan pecut bajanya. Agaknya mereka berdua memang sudah sepakat untuk maju mengeroyok Hui Song dan karena pemuda itu tidak bersenjata, mereka pun merasa lebih leluasa untuk mengeroyok pemuda itu dengan tangan kosong saja agar mereka merasa lebih puas memberi hajaran kepada pemuda ini. Serangan Hekmo dari samping itu cukup dasyat, dengan pukulan keras ke arah lambung. Namun dengan mudah Hui Song dapat mengelak. Memang sudah lama aku tahu bahwa kalian ini tua bangka-tua bangka yang curang dan pengecut. Namun jangan dikira aku takut menghadapi pengeroyokan kalian berdua. Nah, terimalah ini untuk penyegar berkata demikian, Hui Song segera menggerakkan kedua lengannya dengan cepat sekali. Kedua lengan itu membuat gerakan yang berlawanan, yang kiri mengandung tenaga keras dan yang kanan mengandung tenaga lemas. Kedua tangannya berbareng menyambar ke arah Hekmo dan Kui Bo dengan jurus sakti dari Im Yang Sin Kun. Plak! Plak! Ih kakek dan nenek itu terhuyung dan hampir terpelanting pada waktu menangkis pukulan sakti ini sehingga mereka terkejut bukan main. Akan tetapi karena mereka maju berbareng, hati mereka pun menjadi besar. Mereka merasa penasaran sekali jika secara maju bersama tetap tidak mampu mengalahkan pemuda ini, maka mereka mengerahkan semua tenaga dan kepandayan mereka. Tidak percuma Hui Song menjadi putra tunggal ketua Chin Ling Pai yang telah digembleng secara keras semenjak dia masih kecil dan sekarang dia telah mewarisi semua ilmu ayah dan ibunya sehingga tingkat kepandayannya hanya berselisih sedikit saja dibandingkan dengan ayahnya sendiri. Maka tentu saja dia dapat bergerak dengan amar sigapnya dan meskipun dikeroyok oleh dua orang tokoh Capsa Kui, pemuda ini dapat mengimbangi permainan mereka, bahkan dia nampak lebih hunggul karena selain menang tenaga Sinkang, juga ilmu silatnya yang banyak macamnya, aneh-aneh dan terdiri dari ilmu-ilmu yang tinggi itu membingungkan kedua orang pengeroyoknya. Melihat betapa dua orang rekannya itu sampai lewat lima puluh jurus belum juga mampu mengalahkan lawan yang masih begitu muda, raksasa berjubah hijau compang camping itu menjadi tidak sabar lagi. Tadinya dia nonton sambil duduk di atas batu besar di dekat pohon. Kini dia bangkit berdiri, lantas sekali dia menggerakkan kakinya, terdengar suara hiruk pikuk dan batu sebesar perut kerbau itu telah ditendangnya sampai terlempar cukup jauh. Kalian berdua mundurlah, biarkan aku merobek tubuhnya menjadi dua potong katanya. Dua orang rekannya merasa girang dan langsung meloncat ke belakang. Mereka berdua merasa kehilangan muka kalau sampai mereka tidak dapat mengalahkan pemuda itu, apalagi kalau sampai mereka harus mengeluarkan senjata. Kini, Totei E. Kui sudah menyuruh mereka mundur, berarti mereka berdua belum sampai kalah. Hui Song berdiri tegak memandang kepada raksasa yang kini telah berdiri di depannya. Memang hebat sekali kakek itu. Dia sendiri bukan seorang yang kecil pendek, sebaliknya dia termasuk seorang pemuda yang memiliki tubuh cukup tinggi besar. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan Totei E. Kui, tingginya hanya sampai di bawah pundak raksasa itu dan lengan raksasa itu besarnya sama dengan betisnya. Totei E. Kui menyeringai sambil memandang pemuda itu. Orang muda, engkau boleh juga karena dapat menandingi mereka berdua. Sayang engkau harus mampus di tangan Totei E. Kong. Hem, kiranya inikah yang berjuluk setan bumi? Totei E. Kui, aku mendengar bahwa engkau adalah seorang datuk sesat yang tidak pernah turun tangan sendiri mencampuri urusan dunia ramai. Apakah sekarang engkau pun sudah ikut-ikutan menjadi kaki tangan golongan tertentu untuk mengacau dunia Hui Song mengejek? Dia tidak tahu siapa sebenarnya yang menggunakan tenaga para datuk sesat ini sehingga kini Capsa Kui yang terkenal sebagai datuk-datuk besar yang tidak pernah turun tangan sendiri itu nampak berkeliaran di mana-mana. Haha, orang muda, menurut keterangan dua orang rekanku, engkau pernah membantu mereka dan menyelamatkan Kaisar, akan tetapi sekarang engkau membalik menentang kami. Mengingat bahwa engkau pernah berjasa, maka aku memberi kesempatan padamu untuk bersatu dengan kami dan menjadi sahabat kami. Akan tetapi, kesempatan ini hanya kuberikan sekali saja, kata Totei E. Kui. Sebetulnya dia lebih suka kalau bisa bersahabat dan bekerja sama dengan pemuda yang dia sudah lihat memiliki kepandayan yang tinggi itu. Bekerja sama dengan datuk-datuk kaum sesat. Dengan Capsa Kui. Wah, apa engkau hendak menarikku sehingga 13 setan akan berubah menjadi 14 setan? Tak usah, ya. Terima kasih. Penawaranmu ku tolak dan kalian menjemukan hatiku. Lekas pergilah agar aku bisa tidur lagi, kalian mengganggu tidurku saja. Berkata demikian, Hui Song teringat bahwa apabila tadi tidak ada tahi tikus menjatuhi dahinya, tentu dia sudah celaka ketika gubuk itu ditendang runtuh oleh raksasa ini. Engkau sia-siakan kesempatan baik dan engkau memilih tidur selamanya? Baiklah, akan ku cabut saja nyawamu. Berkata demikian, kedua lengan yang besar itu menyambar ke depan, kaki kanan dihentakan dan bumi pun tergetar hebat. Seperti terjadi gempa bumi saja ketika raksasa itu menghentakan kakinya dan pada saat itu, Kedua tangannya yang besar-besar sudah menyambar dengan serangan pertamanya, yang kanan mencengkeram ke arah kepala Hui Song, sedangkan yang kiri menyambar ke arah perut. Serangan itu dilakukan oleh sepasang tangannya yang mengandung kekuatan dasyat. Terima kasih.